Terimakasih 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 Sakit banget Halo, di video kali ini gue bakalan share ke kalian tentang perwaxingan Gue adalah tipe orang yang malas banget untuk ke salon-salon wax gitu Karena beberapa kali gue wax di salon itu hasilnya tidak memuaskan aja untuk diri gue gitu ya Entah gue yang pasti, entah kurang sempurna masih ada Sedikit-sedikit yang membuat gue kayak Gitalah Jadi sejak saat itu gue memutuskan untuk wax sendiri Nah kali ini gue namunin di Shopee Sugar wax ini Yang bikin gue bener-bener langsung memutuskan untuk beli adalah Harganya murah banget Cuma sekitar 33 ribuan Kayak pertama kali gue mikir What? 30 ribu? Itu isinya apaan gitu ya? Dan gede lagi 250 gram Di deskripsinya dia mengklaim bahwa Terbuat dari 100% bahan gula tebu Jadi pada saat itu gue langsung kayak Oke ini worth to buy Dan disitu perintilan-perintilannya juga murah Gue juga beli tambahan kertas waxnya dan spatula-nya Tapi sebenernya kalo lu cuma beli ini nih Satu doang nih 33 ribu itu juga udah include spatula dan waxnya sebenernya Cuma pada saat itu gue kayak pengen banyak aja Karena yang udah-udah nih kalo gue beli sugar wax pasti gue waxingin kayak Entah nyokap gue, adek gue, atau temen-temen gue Kayak gitu Jadi gue kayak Aku suka beli yang lebih banyak aja sih Kenapa gue bilang ini murah? Karena sebelumnya Gue tuh pake ini terus Sugar wax dari satu brand Jadi bagus banget sih Pokoknya intinya ini sekecil ini harganya 80 ribuan Dan gue udah 3 kali reboot order ya Tapi lama-lama-lama kayak Dompetku tidak kuat untuk mengeluarkan 80 ribu untuk jarang kecil Tapi sejak aku bertemu love di sugar wax ini aku sangat-sangat terbantu ya perekonomiannya ya Pada saat barang ini dateng gue coba Sampai sekarang pun gak ada iritasi sama sekali Yang mana gue percaya berarti emang dia tuh murni gula gitu ya Gak ada kimia-kimiaan atau apapun Atau apapun Ini juga gampang di aplikasi Gampang dipake lah intinya Keteknya jadi super mulus kincang Dan bukan cuman gue doang Gue juga cobain ke nyokap gue Dan keteknya super bersih Ini jadi Menurut gue ini aman Untuk gue dan keluarga gue Well Gue bakalan tunjukin Step-stepnya Yang biasa gue lakuin Dan hasilnya kayakpun Oke So keep on watching Nah ini screenshot-an belanjian gue Dari lovely.id24 Yang mana lo bisa liat Gue udah beli sebanyak itu Totalnya cuman Rp49.940 aja Yang kalo sebenernya kalian cuman beli jarnya aja tuh Yang Rp33.000 sekian Kalian udah dapet peralatan untuk waxing sendiri Kalo kalian penasaran mau cek-cek lebih lanjut Langsung ke deskripsi box gue Karena gue udah taro linknya disana Sekarang gue mau ngasih tau Alat-alat yang harus kalian siapin sebelum waxing Yang pertama air secukupnya Yang kedua bedak tabur Yang ketiga tentunya sugar waxnya Yang keempat kertas wax dan spatula nya Dan kita mulai sekarang Pastiin kati kalian itu udah dicuci bersih Dan udah dikeringin Usap-usap kati kalian pake bedak tabur Supaya minyak-minyaknya keangkat dan totally kering Kalian harus tau pertumbuhan bulu kati kalian itu kemana Karena dalam pengaplikasian sugar waxnya itu Harus searah tumbuh bulu Kalo di kati yang lagi gue kerjain nih Bisa diliat kan Tumbuhnya ada yang keatas dan ada yang kebawah Biar hasilnya maksimal Jadi gue lakuin yang bagian atas dulu nih Make sure semua sugar waxnya nutupin bulu kati lo ya Lalu taro kertas waxnya Lo pupuk sedikit Lo pijit-pijit kecil Dan sampe lo ngerasa kalo sugar waxnya itu tuh bener-bener nempel di kertas waxnya Ya lo bisa pijit-pijit kecil selama 10 detik lah And this is my favorite part Lo harus cabut kertas waxnya tanpa ampun ke arah berlawanan Tumbuhnya bulu Dan lo liat nih Keangkat semua sampe ke akar-akarnya Lakuin hal yang sama ke bagian cat di bagian bawah Aplikasiin sugar waxnya ke arah bawah ke arah tumbuhnya bulu Kalian harus super sabar dan super teliti Make sure setiap sugar wax yang kalian taro nih Di bulu-bulu kati tuh bener-bener nutup bulu kati nya dengan sempurna Jadi tuh mempermudah pekerjaan kalian Waktu kalian narik kertas waxnya Ya intinya begitulah ya Enaknya pake sugar wax yang emang terbuat dari gula tuh Gampang banget lo bersihinnya Cuma lo ambil kapas atau tisu Lalu lo taro tuh ke air Dan lo usap-usap aja ke kati loh Itu semua gula-gulanya langsung keangkat bersih Lo keringin lagi pake tisu kering Usap-usapkan dengan bedak tabur Cering Kincol Lakuin step yang sama di cat di sebelahnya Dan gue rasa penjelasan gue udah cukup jelas lah ya Jadi enjoy nonton videonya Dan selamat mencoba Kamiya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku mau kasih tau kalian cara bersihin kertas waxnya kalian cukup taro kertas wax yang udah dipake tadi ke dalam air yang udah kalian persiapkan kalian rendam sekitar 5 sampai 10 menit lah ya sampai bulu-bulunya itu kangkat semua dan gula-gulanya hilang sesimpel itu segampang itu dan gua harap kalian cukup jelas akan video ini terima kasih udah nonton see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati